Perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun ini ada yang berbeda. Pasalnya selain masih dalam suasana pandemi COVID-19, wabah PMK juga tengah merebak di masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko menjalankan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Agung Anur Kota Batu dengan Khotib Habib Umar bin Idrus Al-Khirit. Usai menjalankan ibadah sholat Id, Wali Kota Batu meninjau rumah pemotongan hewan RPH Mojorejo. Secara terpisah, tim Newswokus mewawancari Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko mengenai kesiapan RPH dalam penyembelian hewan korban. Alhamdulillah hari ini setelah sholat Idul Adha, tadi saya di Masjid Anur, Pak Sekda di Masjid Brigjen Sukiyono, Pak Agus dan Pak Wali Nispertanian juga dari Kestrak, Pak Hendri. Hari ini kami menyerahkan hewan korban untuk satu Masjid Anur, satu Masjid Brigjen Sukiyono. Dan kami semua yang dari unsur pemerintah ini diharuskan untuk memotong di RPH ini. Mudah-mudahan ini berjalan lancar dan nanti dagingnya bisa dibagikan kepada warga yang memang patut menerima. Hasil peninjauan kesiapan RPH seperti apa nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya melihat RPH ini selain memang tempatnya memadai, juga kesiapan panitia. Sudah dari jam 3 pagi tadi memulai menyebelih dan sekarang sudah 20 sapi yang dipotong. termasuk ada juga kambing 16 ya, 15 ya. Dan insya Allah sudah dagingnya sudah mulai dikirim kepada warga dan nanti dibagikan di beberapa tempat yang sudah dikondisikan. Yang mudah-mudahan siang sore nanti sudah selesai. Pemirsa selamat hari raya Idul Adha untuk seluruh umat muslim di seluruh penjuru negeri hari ini. Yang spesial adalah saat ini saya melaporkan dari Masjid Misbah Husudur, Keluraham Sisir Kota Batu dalam perayaan Idul Adha. Dan seperti yang terlihat di lari kaca Anda, pemirsa bawa di belakang saya saat ini wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso tengah berada di tengah-tengah para jamaah Masjid Misbah Husudur. Dan rencananya hari ini akan menyerahkan seekor sapi untuk dijadikan kurban, disembeli dan juga dibagikan kepada seluruh masyarakat. Lalu seperti apa khidmat dan kebersamaan perayaan Idul Adha 1443 Hijriah tahun ini? Saat ini Anda menyaksikan News Focus bersama saya Elfrina Rahma. Usai menjalankan ibadah sholat Id dan mendengarkan kotbah oleh kotib Ustaz Toha bin Abdul Rahman mengenai hikmah kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih Nabi Ismail. Untuk itu beberapa masjid besar di Kota Batu meniadakan penyembelihan hewan kurban. Namun terdapat 92 masjid di Kota Batu yang diperbolehkan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, salah satunya Masjid Misbah Husudur di Kelurahan Sisir Kota Batu. Wakil Wali Kota Batu bergegas menyerahkan satu ekor sapi limosin seberat delapan kuintal kepada panitia korban dan takmir Masjid Misbah Husudur. Wakil Wali Kota Batu menyampaikan beberapa kebijakan khusus yang diambil oleh pemerintah Kota Batu dalam upaya menghadapi PMK pada suasana perayaan Idul Adha tahun ini. Alhamdulillah hari ini saya selaku Wakil Wali Kota menyerahkan satu ekor lembu atau sapi kepada Masjid Misbah Husudur dan Musola Nurul Udha ya. Dan Alhamdulillah semestinya untuk pemotongan hewan kurban ini dilaksanakan di RPH Jundetjo. Tetapi karena kami melihat situasi kondisi di sana hanya ada empat lubang sedangkan seluruh sapi dan kambing yang direncanakan disembelih di sana itu kan sangat banyak sekali. Akhirnya kami mengajukan beberapa takmir Masjid utamanya yang ada di Kecamatan Batu mengajukan kepada Dinas Pertanian dan Alhamdulillah disepakati untuk keluaran sisir ada tambahan. Karena di Masjid Anur tidak melaksanakan, Masjid Takwa tidak melakukan pemotongan, Masjid Sultan Agung dan yang lain. Akhirnya untuk RW 1, 2, 3 dilaksanakan di Misbah Husudur ini. Beberapakah domba, kambing maupun sapinya itu ditaruh di rumah masing-masing baru setelah sholat itu nanti dibawa sini, disembelih, dipersihkan, baru dibawa ke Musola atau Masjid yang masing-masing untuk dibagikan kepada masyarakat. Harapan kami dengan Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022 ini yang setelah dua tahun kita tidak melaksanakan sholat Idul Adha dan hari ini bersamaan dengan wabah PMK. Ini semuanya sudah melalui proses pemeriksaan yang luar biasa. Contoh dari pemerintah kota yang kebetulan kemarin membeli dari salah satu daerah yang berbatasan dengan Kota Mbatu untuk masuk ke sini harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pertanian, Pertanakan. Berikutnya harus ada surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan yang di mana sapi itu bertempat tinggal untuk bisa dibawa ke sini. Ini proses itu sudah dilalui. Dan hari ini juga melalui Dinas Pertanian Kabit Pertanakan bekerjasama dengan UMM, kerjasama dengan UNISMA, dengan UB dan beberapa universitas lain yang kebetulan mempunyai bidang di bidang petanakan untuk berkoordinasi bersama-sama untuk memeriksa. Jadi kemungkinan-kemungkinan apakah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur dan semuanya hatinya bagaimana jeruan kalau memang tidak memungkinkan ya harus langsung kita buang, tidak kita konsumsi dan yang lain. Itu hal-hal itu harus dilalui di masing-masing. Ada 92 tempat yang sudah direkomendasikan melalui SE Wali Kota untuk bisa dipakai untuk penyembelian hewan kurban di itulah tahun ini. Takmir Masjid Misbah Husudur juga menjelaskan ada 9 sapi dan 11 kambing yang akan disembeli di hari Raya Idul Adha ini Minggu 10 Juli 2022. Pihaknya menaungi penyembelian hewan kurban dari 5 masjid di wilayah Kelurahan Sisil. Kalau di internal di Masjid Misbah Husudur sendiri ada 3 sapi dan 9 ekor kambing. Tapi karena kemarin akhirnya dapat rekomendasi setelah diusulkan Ketua Takmir. Jadi insya Allah ada 11 sapi dan juga kambingnya mungkin hari ini juga bisa berdatangan. Alhamdulillah, jadi kita kemarin sempat rapat di Kecamatan Batu. Jadi kita digumpulkan oleh Kecamatan bersama Dinas Pertanian dari Desa Kelurahan yang ada Kecamatan Batu. Intinya dari kegiatan itu adalah kami ini membantu pemerintah Kota Batu, pemerintah membantu Kecamatan dan Dinas Pertanian untuk mencari solusi. Karena maaf ada beberapa tempat itu yang kurang layak untuk diadakan penyembelian karena memang kondisinya. Akhirnya kami bersepakat dengan beberapa Kepala Desa dan Lura yang ada di Kecamatan Batu untuk minta satu tempat sebagai tempat penyembelian. Karena Alhamdulillah masjid yang kita usulkan adalah ini, masjid kita di Masjid Jamiin Misbah Husudur. Alhamdulillah menyenangkan bisa lihat sendiri kondisinya dan fasilitasnya yang ada. Sehingga kami bisa mengampu beberapa masjid dan musola yang ada khususnya di RW 1, 2, 3, dan 5. Pemirsa ada total 9 sapi dan 11 kambing yang akan disembelih di Masjid Misbah Husudur hari ini. Salah satunya 1 sapi dari wakil wali Kota Batu Puncul Santoso. Demikian pelaksanaan perayaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Dan saat ini Anda menyaksikan News Focus bersama saya Elvina Rahma. Demikian laporan kami dari Kota Batu. Allah yang terkini 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 Terima kasih.